Intro Halo selamat sore Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan terkait materi perkuliahan aljabar 2 Sebelumnya kita akan membahas di kelas hari Senin tanggal 16 Kita membahas terkait ideal homomorphisme ring sama quotient ring Namun kita cuma sampai pada teorema korespondensi kalau tidak salah Karena itu sekarang kita akan lanjut kepada teorema isomorfisme atau teorema homomorphisme 2 dan teorema homomorphisme 3 Pada catatan kuliah ini, bahan kuliah ini ada pada halaman ketiga Oke, setelah akibat 171 kita masuk ke teorema homomorphisme kedua Teorema nya disini pada teorema 1.8 Jadi teorema nya bunyinya seperti berikut Misalkan A itu subring R Yang kita sudah tahu I ideal dari R Maka disini ada 3 hal yang perlu kita buktikan Yang pertama diminta kalau apa Anda harus buktikan bahwa A tambah I yang didefinisikan sebagai berikut itu merupakan subring dari R Yang kedua Anda diminta buktikan kalau I itu adalah ideal dari A tambah I Dan yang ketiga Anda diminta buktikan kalau ring quotient atau ring hasil bagi dari ring A tambah I dengan ideal I Itu isomorphic dengan ring quotient dari ring A dengan ideal A iris I Nah, tapi hati-hati di poin ketiga kita belum mengetahui apakah A iris I itu ideal atau tidak Oleh karena itu nanti kita akan buktikan juga Oke, kita masuk buktinya Nah, buktinya karena kita sudah bagi teorema homomorphisme kedua ini ke dalam 3 poin Kita akan mulai buktikan pada poin yang pertama Kita akan tunjukkan bahwa A tambah I itu adalah subring dari R Ya, seperti definisinya kalau subring itu kan ring Tapi ada beberapa hal yang tidak perlu kita buktikan Karena kalau Anda perhatikan baik-baik A tambah I itu sebenarnya adalah suatu subhimpunan dari R itu sendiri Oleh karena itu ada beberapa sifat yang sudah diwariskan Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya Sifat yang diwariskan yang pertama adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan Terus kemudian sifat komutatif terhadap penjumlahan Sifat asosiatif terhadap perkalian Dan juga sifat distributif Oleh karena itu yang perlu ditunjukkan cukup sedikit Yang pertama untuk menunjukkan grup Abel Untuk menunjukkan A tambah I itu adalah grup Abel Anda cukup menunjukkan tertutup terhadap penjumlahan Punya inverse setiap unsur tak nolnya dan punya identitas Namun ada beberapa cara ya Kemarin kita sudah bahas juga kalau ada cara yang lebih singkat Cuman disini saya tunjukkan pakai Ada 3 poin ya 3 poin penting untuk menunjukkan grup Abel Dan untuk menunjukkan ringnya Anda cukup menunjukkan apa tertutup terhadap perkalian Kita akan bahas dari yang pertama ya Kita akan tunjukkan bahwa A tambah I tertutup terhadap operasi tambah Ya seperti biasa kalau menutup terhadap operasi tambah Anda perlu ambil 2 unsur sebarang di A tambah I Namakan A dan B Nah karena A dan B di A tambah I maka Anda bisa tulis A nya itu sebagai penjumlahan unsur di A dan unsur di I Namakan A1 tambah I1 Begitu juga B B bisa ditulis sebagai penjumlahan unsur di A dan juga unsur di I Yaitu B2 ditambah I2 Nah apa yang terjadi dengan A tambah B A tambah B itu kan jadinya A1 tambah I1 tambah B2 tambah I2 Nah Anda bisa kumpulkan kan karena Karena R itu grup Abel Operasi sifat komutatifnya diwariskan Oleh karena itu Anda bisa tukar posisi I1 dengan B2 Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengumpulkan unsur-unsur di A dan unsur-unsur di I Nah oleh karena itu B2 karena B2 ini unsur di A Anda pindahkan ke sebelah kiri bersama dengan A1 Dan I1 yang unsur di I Anda kumpulkan dengan I2 Oleh karena itu Anda dapat bentuk A tambah B dapat ditulis sebagai A1 tambah B2 ditambah I1 tambah I2 Nah Anda tahu kalau A1 dan B2 itu unsur di A A itu adalah supuring dari R yang otomatis merupakan grup Abel Oleh karena itu tertutup terhadap penjumlahan Oleh karena itu penjumlahan A1 tambah B2 merupakan unsur di A Begitu juga dengan I1 tambah I2 I1 tambah I2 di I I itu ideal di R Dan ideal itu sifat pertamanya ingat berdasarkan definisi ideal Pada disini juga diberikan ya Kalau Anda lihat disini Diberikan juga definisi dari ideal Itu pada halaman 1 Berarti ya Halaman pembukaannya definisi 1.1 Itu diberikan disitu Berarti ya Nah pada poin yang pertama di definisi 1.1 kan diberikannya Kalau ideal itu harus dengan operasi tambah Merupakan grup Abel Oleh karena itu I1 tambah I2 Karena I1 dan I2nya ada di I Maka penjumlahannya juga ada di I Berarti Anda bisa menulis A tambah B Sebagai penjumlahan antara unsur di A Yaitu A1 tambah B2 Dan Dengan unsur di I Yaitu I1 tambah I2 Oleh karena itu terbukti bahwa A tambah I itu tertutup terhadap operasi tambah Yang kedua Untuk menunjukkan identitas Sebenarnya sederhana ya Anda cukup Ingat identitas itu kan Identitas itu Tunggal Dan ingat A tambah I itu adalah Supring di R Oleh karena itu identitasnya si R Harus juga sama dengan identitas si A tambah I Nah cara menunjukkan Nah identitas di R itu kan 0R Cara menunjukkan 0R ada di tambah I A tambah I Cukup mudah ya Karena 0R itu kan sama dengan 0R Tambah 0R kan Nah Anda bisa anggap 0R yang pertama itu di A Ya jelas ada di A Karena A itu supring Dan 0R yang kedua ada di I Begitu ya Jadi Anda bisa tulis Seperti begini Begitu ya 0R itu kan sama dengan 0R ditambah 0R gitu ya Nah yang pertama ini Anggota Anda anggap anggota A Yang keduanya Anda anggap anggota I Kenapa 0R ada di A Ingat Pada premis A itu adalah supring Oleh karena itu 0R ada di A Dan 0R kenapa ada di I Ingat juga Karena I itu adalah ideal Grup komutatif Dengan terhadap operasi tambah Oke Jadi kita bisa tulis 0R itu sebagai penjumulan Oke 0R itu dapat ditulis sebagai unsur di A Ditambah unsur di I Yaitu 0R yang pertama dan 0R yang kedua ya Oleh karena itu selesai Kita berhasil menunjukkan bahwa 0R atau identitas terhadap operasi tambah Ada juga di A tambah I Nah selanjutnya kita akan ke unsur yang Kita ke poin yang ketiga gitu ya Untuk menunjukkan grup Untuk menunjukkan A tambah I itu grup Terhadap operasi tambah yang terakhir Tinggal setiap unsurnya punya Inverse Begitu ya terhadap operasi tambah Namun disitu buktinya saya serahkan kepada Pembaca sebagai latihan Tidak begitu susah kok Begitu ya Karena begini Saya kasih gambaran sedikit ya Gambaran sedikit Nah sekarang Anda perhatikan ya Kalau Anda ambil Anda ambil gitu ya Anda ambil A di A tambah I Begitu ya Nah jelas A ini bisa ditulis sebagai Anda keantikan gitu ya Misalkan A1 tambah I1 Yang pertama ini di A Yang kedua ini ada di I Begitu kan Nah Karena yang pertama di A Yang kedua di I Wait a minute Oke Karena yang pertama ada di A Dan yang kedua ada di I Begitu ya Nah tinggal Anda tunjukkan Ada tidak ya Si Ada tidak ya Anda perlu cari Ada tidak ya B Begitu ya Yang ada di A tambah I juga Sehingga A tambah B nya Sama dengan 0 R Begitu ya 0 B tambah A Pasti 0 R ya Karena Operasi komutatif Ingat ya Sifat komutatif diwariskan Begitu ya Sorry bukan operasi komutatif Tapi sifat komutatif Nah Ya gampangnya kan A1 ada di A Berarti ya jelas Min A1 juga ada di A Begitu ya Terus I1 ada di I Berarti Min I1 ada di I Berarti Anda tinggal tulis B nya apa Ya B nya adalah Adalah Min A1 Ditambah Begitu ya Sorry Oke Sorry sorry Begitu ya Berarti Yang pertama adalah B nya apa Min A1 tambah Ya Min I1 Berarti ya Jelas ini ada di Jelas B ini apa sih Anggota dari A tambah I toh Begitu ya Karena Min A1 ada di A Min I1 ada di I Beres Anda ketemu Inverse nya Begitu ya Tidak susah kok Begitu ya Jadi itu Untuk menunjukkan Inverse Begitu ya Oke Oke Setelah menunjukkan Inverse Kemudian Poin Yang Terakhir itu adalah A tambah I Terhadap Tertutup terhadap Operasi Perkalian Begitu ya Tertutup terhadap Operasi kali Berarti yang Untuk A tambah I Dengan operasi tambah Itu grup Abel Kan sudah beres Begitu ya Anda sudah cukup menunjukkan Tiga sifat Beres Kemudian untuk Menunjukkan A tambah I Itu adalah ring Anda perlu sifat yang terakhir ya Yaitu tertutup terhadap Operasi kali Nah itu juga tidak Tidak susah kok Begitu ya Kan Sederhananya Seperti ini Begitu ya Sederhananya adalah Anda ambil Sembarang dua unsur Begitu ya A dan B Di A tambah I Begitu ya Dua-duanya ini Di Sorry Di A tambah I Begitu ya Jadi A ini bisa ditulis sebagai A1 ditambah Sorry Bukan A1 ditambah B1 A1 tambah A1 tambah I Satu Begitu ya Terus Kemudian B nya itu Anda tulis B2 tambah I2 A1 B2 nya ada di A Dan I1 I2 nya ada di I Nah tinggal Anda coba kalikan Jadi ya Anda kalikan A dengan B Kemudian Anda kumpulkan Yang mana yang ada di A Dan yang mana yang ada di I Ingat ya A kali B itu kan jadinya apa Ingat ya Ini perkaliannya tidak komutatif Jadi Anda jangan tukar-tukar posisinya ya A kali B itu akan jadinya A1 B2 Ditambah I1 B2 Kemudian ditambah A1 I2 Ditambah I1 I2 Nah bagaimana Anda menunjukkan Ada 4 suku Begitu ya Ada A1 B2 I1 B2 A1 I2 A1 I2 dan I1 I2 Nah ingat ya A1 B2 ada di A Ini ada di A Ini ada di A Dan yang ini ada di I Kalau A1 B2 ada di A A nya ring Supring Supring juga ring Berarti perkaliannya ada di A Berarti yang ini ada di A Nah sekarang Mana lagi yang ada di A Nah ingat ya I1 itu ada di I toh Nah B2 ini Ada di A Ingat A itu Supring dari R Kalau B2 ada di A B2 juga ada di R kan Nah ingat ya Pakai sifat Cluenya adalah Ingat ya Nanti semua yang sisa terakhir ini Gitu ya Ini anggota dari I Gitu ya Kenapa ingat Yang suku kedua ini I1 kali B2 Kenapa di I Ingat gunakan sifat kedua dari ideal Anggap apa B2 itu ada unsur di R Kan B2 di A A itu Supring R Berarti A subset R Berarti B2 juga ada di R Nah kalau unsur R dikali dengan unsur I Di kanan Pasti ada di I toh Yang suku ketiganya Itu unsur di R Dikali dengan unsur di I dari kiri Nah kalau yang keempat Berarti ya Kedua unsur di I toh Anggap saja salah satunya unsur di R Karena unsur di I juga unsur di R I nya ideal di R loh Berarti ketiga ini ada di I Karena ketiga ini ada di I I itu tertutup terhadap operasi tambah Berarti ketiganya ada di I toh Nah Anda tulis sendiri ya Tidak susah kok Berarti ya Untuk menunjukkan I Oke oleh karena itu Beres gitu ya Kita beres menunjukkan ini Berarti poin yang pertama kita sudah selesai Bahwa A tambah itu Supring Nah sekarang kita akan masuk kepada Poin yang kedua Poin yang kedua kita akan tunjukkan Kalau I itu ideal dari A tambah I Nah untuk menunjukkan ideal Kita punya dua sifat gitu ya Yang pertama itu grup Abel Dan yang kedua Itu adalah Perkalian unsur di Unsur apapun di I Dengan unsur apapun dari A tambah I Baik yang unsur dari A tambah I itu Dikali dari kanan Atau dikali dari kiri Hasilnya harus ada di I Nah untuk yang Bagian poin pertama Untuk I dengan operasi tambah grup Abel Itu Anda tidak usah buktikan Karena Anda sudah tahu Kalau I itu adalah ideal di R Walaupun beda ya Kalau yang kita tahu di premis I itu ideal di R Yang kita mau tunjukkan I itu ideal di A tambah I Yang membedakan apa Ideal di A tambah I Dan ideal di R Sifat kedua dari ideal Sifat keduanya itu apa Yaitu dikali dari apa Dikali dari kiri dan kanan itu loh Kalau ideal di R Makanya dikali dari kiri dan kanan Adalah unsur di R Kalau ideal di A tambah I Berarti yang dikali dari kiri dan kanan Adalah unsur di A tambah I Oke Karena itu sifat pertama Lewat skip Nah sifat yang kedua Itu juga tidak sulit Sama begitu ya Anda ambil Anda ambil unsur di A tambah I Begitu ya Kan namakan A Unsur di I namakan I Nah karena di A tambah I Berarti Anda bisa tulis A1 tambah I1 Nah apa yang terjadi dengan A dikali I Berarti kan jadinya A1I ditambah I1I kan Ya ingat ya A1 ada di K Tapi ingat A1 juga ada di R Berarti ya Berarti A1 kali I itu juga ada di R Begitu ya Ada di sorry A1 kali I Itu juga ada di I Begitu ya Karena ingat I itu ideal dari R Kita manfaatkan sifat I itu ideal dari R Nah I1 ada di I I1 juga ada di R Ingat Dikali dari kiri dengan si I Ada di I lagi Karena I ideal dari R Jadi beres Begitu ya tidak susah Begitu juga dengan dikali dari kanan ya Dikali dari kanan berarti I dikali A Itu sama Sama saja Begitu ya nanti Anda akan beroleh Kalau I itu ideal dari A tambah I Jadi poin yang kedua itu beres Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga Poin yang ketiga Anda diminta tunjukkan Kalau apa Ring hasil bagi dari A tambah I Dengan ideal I Itu Isomorphic dengan ring hasil bagi dari A Dengan ideal A iris I Ya tadi betul sudah singgung ya Sebelum Anda menunjukkan Anda merumuskan Homomorphisme ringnya Anda perlu tunjukkan dulu A iris I itu adalah ideal Di A Karena ingat itu ring quotientnya Dengan ring A Jadi Anda perlu tunjukkan A iris I itu ideal di A Kalau tidak salah ini soal Soal PR ya Tadi saya sempat lihat Tadi Betta sempat lihat Kalau tidak salah soal PR Nomor Nomor Berapa ya Nomor 4 Kalau tidak salah ya Nomor 4 Atau nomor 5 Pokoknya begitu ya Soal PR Anda sudah kerjakan Hugo Lin sudah kerjakan Anda coba boleh Anda lihat jawabannya Hugo Lin ya Caranya tapi tidak Begitu sulit kok Begitu ya Karena untuk menunjukkan ideal Cukup dua sifat Begitu ya Kalau A iris I dengan operasi tambah grup Abel Itu juga tidak susah Karena apa A nya itu sudah grup Abel Ring toh I nya juga grup Abel Berarti irisan dari dua grup Ingat itu juga jadi grup toh Jadi beres sebenarnya Poin yang kedua Itu juga tidak Tidak sulit Begitu ya Anda mau tunjukkan Anda ambil unsur di A Dan Anda ambil unsur di A Namakan X Anda ambil unsur Y di A iris I Perkaliannya ada di A iris I atau tidak Dari kiri atau dari kanan Ya sederhananya begini toh Kan X nya ada di A Y nya ada di A iris I toh Nah Y ada di A iris I berarti Nah X kali Y ini kita mau buktikan Begitu ya X kali Y ini ada di A iris I Sorry I nya I besar bukan I kecil ya Nah Anda tahu Nah X nya itu kan di A Nah karena Y itu di A iris I Sorry I nya besar lagi Berarti ini kan mengakibatkan kalau apa Y nya di A Dan Y nya ada di I Berarti kalau X kali Y Nah karena X nya di A Y nya di A Berarti X kali Y ada di A dong Karena A nya ring Tertutup terhadap operasi tambah Nah bagaimana dengan X kali Y Apakah ada di I tidak Ingat I itu ideal Dari apa R Nah X itu ada di A Ada juga di R Berarti X kali Y Karena I nya ideal di R Berarti X kali Y juga ada di I Berarti Anda punya X kali Y Ada di A Dan Ada di I juga Berarti Karena ada di dua-duanya Berarti ada di irisannya Beres Yang kanan juga sama Anda coba kerjakan Berarti Untuk menunjukkan A iris I itu ideal dari A Tidaklah sulit Nah sekarang kita tunjukkan intinya Bahwa Ring hasil bagi Antara yang bagian kiri dan kanan itu Isomorphic Nah yang pertama kita buat fungsi Kita buat fungsi namakan V V itu dari A tambah I Ring A tambah I ke Ring Quotient A Dengan ideal A iris I Apa yang dipetakan Berarti Anda mengirim unsur di A tambah I Namakan A kecil tambah I kecil Itu dikirim kemana? Dikirim ke Ini nih Dikirim ke V A tambah I Itu jadinya apa? A nya tetap Tapi I nya hilang I nya hilang Dan Menjadi A tambah A iris I Begitu Jadi ingat ya V A tambah I Itu jadinya apa? A ditambah Ideal A iris I Begitu ya Karena ingat Karena unsur di ring quotient itu adalah Himpunan Begitu toh Jadi Hati-hati Itu dari unsur Anda petakan ke himpunan Begitu ya Nah sekarang kita tunjukkan Bahwa yang pertama V yang didefinisikan itu Homomorphisme ring Begitu ya Untuk mendefinisikan homomorphisme ring Berarti ada dua sifat toh Begitu ya Anda jumlahkan baru Anda petakan Sama dengan petakan baru jumlahkan Kemudian Anda kalikan baru Anda petakan Sama dengan Anda petakan dulu Baru Anda kalikan Begitu ya Untuk penjumlahannya Sudah diberikan disitu Ya tidaklah Tidak begitu sulit kok Begitu ya Anda ambil dua unsur di A tambah I Begitu ya Terus kemudian Anda jumlahkan dulu baru Anda petakan Begitu ya Nah kan unsurnya A tambah B Nah kalau A tambah B ada di A tambah I Berarti A nya Eh sorry A dan B ada di A tambah I Berarti A nya ditulis sebagai A1 tambah I1 B nya ditulis sebagai B2 tambah I2 Seperti biasa Terus V A tambah B Jadinya kan ditulis ya Bentuk A dan B nya ya Berarti A1 tambah I1 B2 tambah I2 Nah Anda kumpulkan yang di A Dan yang di I Yang di A itu adalah A1 tambah B2 Yang di I adalah I1 tambah I2 Nah berdasarkan definisi dari V di atas Berarti peta dari V dari A1 tambah B2 Tambah I1 tambah I2 adalah A1 tambah B2 ditambah A iris I Begitu ya Begitu Nah terus ingat penjumlahan di ring quotient A1 tambah B2 ditambah A iris I Itu sama dengan A1 tambah A iris I Ditambah B2 tambah A iris I Nah ingat A1 tambah A iris I itu kan sama dengan apa? Peta dari atau V dari A1 tambah I1 Dan peta dari B2 tambah A iris I itu adalah apa? Eh eh sorry B2 tambah A iris I itu adalah Peta atau V dari B2 tambah I2 Nah A1 tambah I1 kan A B2 tambah I2 B Berarti V A tambah B sama dengan V A tambah V B Beres Begitu ya Nah untuk yang sifat kedua Kali baru dipetakan sama dengan dipetakan baru di kali Itu juga tidak sulit Begitu ya Yang pertama ada kali kan toh Begitu ya Kalau A dan B nya sama seperti itu Begitu ya A dan B nya sama berarti kan A kali B Jadinya tadi sudah kita tulis ya Kalau tidak salah A1 B2 ditambah I1 B2 Terus ditambah A1 I2 ditambah I1 I2 Begitu toh Nah ingat yang unsur di A cuma mana? Yang ini toh Begitu ya ini unsur di A Sisanya ini tadi Ya kalau tidak tahu gitu Sebahas loh Ini semuanya unsur di I Berarti kalau Peta dari A B Begitu ya Berarti Peta dari ini semua Begitu ya Berarti yang dikirim cuman Jadi hasilnya Hasil petanya cuman apa? Cuman A1 kali B2 Ditambah A iris I Nah ini berdasarkan definisi hasil kali dari Hasil kali dari unsur-unsur di ring quotient Ini kan sama dengan Ingat toh A1 tambah A iris I Baru dikali dengan B2 tambah A iris I Nah yang pertama ini kan V A toh Yang kedua ini kan V B Berarti V A kali B Sebenernya V A kali V B Beres Berarti ya Anda berhasil buktikan sifat perkaliannya Nah oke Berarti kalau Kedua poin itu sudah beres Berarti Anda berhasil menunjukkan Kalau V itu adalah H Homomorfisma ring Setelah itu menunjukkan epimorfisma Epimorfismanya tidak susah Berarti Anda ambil Unsur di A iris I Berarti ya Anda namakan Ambil Misalkan ambil Kan untuk menunjukkan Epimorfisma kan berarti pada ya Pemetaan pada Berarti Anda ambil Sembarang di kodomain Punya pasangan di domain Misalkan ambilnya yang di kodomain itu Y Berarti ya Di A per A iris I Berarti kan Y nya bisa ditulis sebagai apa? Y nya bisa ditulis sebagai Y1 ditambah A iris I Dimana Y1 nya dimana? Ya dimana Y1 nya ada di A Nah Y1 nya ada di A toh Berarti Anda pilih apa pasangannya? Ya pilih saja Begitu ya Pilih saja apa? Yang anggota Gitu ya Pilih saja anggota domainnya A tambah I apa? Namakan X itu apa? Y1 ditambah 0 Begitu toh Y1 tambah 0 Y1 tambah 0 Ada tidak di A iris A tambah I? Ada jelas Jadi ya kenapa? Y1 ini kan anggota A 0 Anggota I tidak? Ya jelas ya 0 R kan anggota I toh 0 R anggota I Ya Karena 0 R anggota I Berarti apa? Ya sudah Anda pilihnya X nya Y1 tambah 0 Y1 tambah 0 apa sih? Y1 tambah 0 kan Y1 toh Ya sudah Anda pilihnya Y1 Karena nanti apa? Peta dari Y1 Ingat ya Y1 ada di A tambah I Karena Y1 bisa ditulis bagi Y1 tambah 0 Ini ada di A Ini ada di I Gitu ya Peta dari Y1 Jadinya si Y ini toh Si Y Beres Beres Anda berhasil menunjukkan kalau Apa namanya Fungsi homomorphisme tadi merupakan fungsi pada Setelah sudah beres yang itu Sudah epimorphisme Kemudian yang terakhir Anda tunjukkan kalau Kernel dari V adalah si I Untuk menunjukkan itu sebenarnya tidak sulit Anda tinggal tunjukkan saling subset Anda ambil unsur di Kernel Anda harus tunjukkan kalau Ada unsur di Kernel itu ada di I Dan sebaliknya Kalau Anda ambil sembarang unsur di I Ternyata unsur di I itu ada juga di Kernel Setelah sudah tunjukkan itu Nah baru nih kita gunakan lagi apa? Teorema isomorphisme 1 Ingat, teorema isomorphisme 1 Itu teorema 1.6 Sorry, teorema homomorphisme pertama Kalau di buku ya Dibilangin seperti itu Itu teorema 1.6 Nah kita sudah tunjukkan ada Tiga poin ya Kalau tidak salah B1, B2, dan B3 Untuk poin yang B ini Nah dari ketiga poin itu Yang mana yang kita gunakan? Ini Lihat ya Setelah selesai buktikan di atas Ini itu ya pernyataan di atas Nah kita sudah punya V itu Epimorphisme kan Dengan Kernelnya I Kita pakai teorema 1.6 Teorema 1.6 itu bilang apa? Kalau Anda punya suatu epimorphisme Sudah punya belum? Sudah tau Anda punya suatu epimorphisme ring Dengan Kernelnya K Kalau tidak salah ya Di teorema 1.6 itu Atau teorema homomorphisme pertama itu Maka apa? Domainnya gitu ya Atau R per K Atau ring quotient dari Ring R dengan ideal K Karena Kernel kan ideal Itu akan Equivalent atau isomorphic Dengan R aksen Nah disini Kita punya Domainnya apa? A tambah I Kernelnya apa? I Berarti pakai teorema 1.6 Berarti domain Himpunan ring di domainnya A tambah I Per Kernel V Atau ring quotient dari Ring hasil bagi dari A tambah I Dengan Kernel V Itu pasti akan isomorphic Dengan Kodomainnya Yaitu apa? A Ring quotient dari A Dengan ideal A iris I Nah Kernelnya apa? Kernelnya I Berarti dari situ Anda punya apa? Anda bisa tunjukkan Kalau apa ternyata Karena Kernelnya itu I Berarti Anda punya A ditambah I Per I Per I Ring hasil bagi dengan A Dengan A di iris I Kenapa kita bisa punya ini? Ingat ya Tadi kita punya Kalau tidak salah kan V nya Itu dari mana? Dari A tambah I A Kemana? A Per A iris I Dengan Kernelnya apa? Kernelnya Kernel V adalah Si I Nah Pakai teorema Isomorphisme Homomorphisme I Atau di Bahan kuliahnya Teorema I Jadi ke 6 Anda punya apa? A tambah I Di iris A tambah I Di iris Bukan di iris Sorry A tambah I Per Kernel Atau Ring quotient A tambah I Dengan Kernel Kernel V Itu akan Isomorphic Dengan Ring pada kodomainya Yaitu apa? Ring hasil bagian Antara A Dengan A iris I Kernelnya I Dapat Jadi Tengah Oke Dengan begitu Teorema 1.7 1.7 ya Sorry 1.7 bukan ya Oh sorry 1.8 Teorema Homomorphisme Keduanya Sudah berhasil Dibukti Oke Sekarang kita akan lanjut Kepada Teorema 1.9 Teorema Homomorphisme Ketiga Ini cukup panjang Gini Kenapa disitu Cukup panjang Karena Weta Coba detailkan Semua ya Saya coba detailkan Semua Yang tidak Didetailkan Buku Supaya ketika Anda baca Anda lebih mudah Memahaminya Ya Nah Teorema Homomorphisme Ketiga itu Ada beberapa hal Yang perlu Anda Buktikan ya Yang pertama Anda Premis yang Anda Punya adalah Anda punya Suatu Epimorphisme Ring Namanya V Dari R Ke R Aksen Anda sudah tahu Kernelnya itu Namanya K Nah Terus disini Dibilang ya Kalau Anda Premis yang lainnya Adalah Kalau Anda Punya I Aksen Itu ideal Dari R Dan Si I Itu Didefinikan Seperti Yang pada Yang terletak pada Teorema Yaitu I nya itu adalah Apa Unsur di R Sehingga Itu bukan Kurang ya Sorry ya Itu unsur di R Sedemikian Hingga Peta Dari Unsur itu A di R Dimana apa Peta dari A Itu ada di I aksen Jadi I itu adalah Kumpulan Semua Unsur di R Yang petanya Ada di I aksen I aksen itu apa Ideal R aksen Nah Yang mau ditunjukkan Gitu ya Yang mau ditunjukkan Disini adalah Diminta tunjukkan Cuma satu hal Sebenarnya Yaitu apa Diminta tunjukkan Kalau R Per I Itu Isomorphic Dengan R aksen Per I Aksen Nah nanti Pernyataan Statement selanjutnya Itu akan Menggunakan Yang Ini Begitu Oke Jadi kita cukup Tunjukkan yang ini saja Sebenarnya R per I Isomorphic Dengan R aksen Per I aksen Nah kita sudah punya I nya seperti itu Nah ingat Kalau anda punya Quotion ring R dengan I R per I Anda harus tunjukkan I nya itu harus ideal dulu Oleh karena itu Pertama disitu kita tunjukkan I nya ideal Begitu ya I nya ideal Nah I nya ideal Disitu Sudah ditunjukkan ya Ingat toh Waktu kita bahas kuliah Waktu kuliah 16 Maret Pada tanggal 16 Maret Kita sudah bahas pada Teorema Korespondensi Atau disini itu Teorema 1.7 Kita sudah bahas terkait itu Begitu ya Kalau I yang didefinisikan Seperti pada teorema Itu merupakan Ideal di R Nah setelah itu kita tunjukkan Kalau Tinggal kita tunjukkan apa Isomorphic nya ya Antara R per I Dengan R aksen Per I aksen Caranya apa Anda bentuk fungsi Begitu ya Fungsinya dari mana R ke R aksen Per I aksen Atau Ring quotient Antara R aksen Dengan I aksen Nah caranya bagaimana Anda manfaatkan Si Epimorfisma yang sudah Dipunya sebelumnya Yaitu apa Si V ini ya V itu kan Epimorfisma dari R ke R aksen Caranya apa Anda disini kita definisikan Apa Pemetaan yang baru Psi ya Psi dari R ke R aksen per I aksen Memetakan apa Unsur di R Namanya R kecil Dipetakan ke Psi R itu apa Ternyata adalah V R ditambah I aksen Itu Pemetaannya Nah setelah itu Anda tunjukkan Kalau apa Si besi itu Homomorfisma ring Disitu sudah dijelaskan ya Sudah didetailkan Tidak begitu sulit Dan kemudian Setelah itu Tunjukkan kalau Si besi ini Merupakan apa Fungsi pada Supaya apa Nanti Homomorfisma ring Besinya Besinya homomorfisma ring Terus besinya pada Jadinya epimorfisma Nah untuk tunjukkan fungsi pada Tidak Tidak sulit Begitu ya Tidak begitu sulit Sama seperti yang sudah penjelasan sebelumnya Anda coba ya Sebagai latihan Nah yang terakhir Anda tunjukkan Karena apa Kernel dari si besi adalah Si I Kenapa sih kernel si besi adalah I Karena apa Ingat ya Semua Peta Di I aksen Begitu ya Itu kan berasal dari I toh Begitu ya Dan ingat Kalau Kalau Anda lihat Definisi dari apa Definisi dari R aksen per I aksen Kalau ring di Kodomennya ya Nah ingat Nol dari R aksen per I aksen Itu adalah apa Si I aksen Begitu Jadi kira-kira Anda Diminta Untuk mencari Kira-kira unsur apa ya Di R Yang kalau dipetakan Jadi Unsur di dalam I aksen Ya apa itu Unsur-unsur di I toh Ya sudah beres Sederhananya begitu Anda dapat Kernelnya adalah Si I Tapi Anda coba tulis ya Tulisnya harus Itu ya Itu cuman Itu cuman Apa namanya Membantu Anda Membantu untuk Menteriger pikiran Anda Supaya kira-kira Anda punya gambaran Untuk membuktikannya Buktinya sama Tetap Anda harus pakai Bukti saling subset ya Bahwa kernel itu harus subset dari I Dan I juga itu harus subset dari Kernel Kernel apa Kernel si Si toh Begitu ya Ini juga sama Begitu ya Jadi seperti itu Nah setelah itu sudah beres Berarti Anda sudah berhasil menunjukkan Kalau si si itu merupakan apa Epimorfisma ring Dengan kernelnya I Nah Sukai yang di atas toh Yang di teorema berapa tuh Teorema 1.8 Ya Teorema 1.8 tadi Seperti ini toh Tinggal Anda manfaatkan apa Teorema homomorfisma pertama Anda sudah punya apa Anda sudah punya epimorfisma ring Namanya apa Besi Besi ini dari mana R ke R aksen per I aksen Kernelnya apa Ini epi Ya Kernelnya apa Kernel dari si besi ini adalah I Nah pakai Teorema homomorfisma Pas 1 Teorema 1.6 Di sini Apa itu jadinya Si R per kernel Akan isomorphic Dengan R aksen Per I aksen Nah kernelnya adalah I Berarti dapat R per I Akan isomorphic Dengan R aksen Per I aksen Beres teorema Gitu saja Oke Nah tapi Di situ kalau Anda baca Saya juga berikan Bukti ya Untuk Mana Untuk statement yang selanjutnya ya Statementnya sebenarnya dibilang Sama Cuman Waktu saya belajar dulu juga begitu ya Dibilang sama Tapi Kalau dipikir-pikir Sulit juga Maksudnya Samanya dimana Oke lah penulis buku Paham Tapi kan kita yang baru baca awal Pasti kan pusing Samanya dimana Tidak ada samanya Nah oleh karena itu Saya coba tunjukkan disini ya Kesamaannya dimana Nah Kesamaannya disini adalah Dimulai dari ini Dimulai dari Kan yang mau ditunjukkan adalah Statement yang selanjutnya Itu yang mau ditunjukkan adalah apa Si R Per K Atau ring Quotient antara R dengan ideal K Per I per K Gitu ya Dengan Jadi Anda punya apa Ring Quotient antara Ring Quotient Dengan Ideal di Ring Quotient Itu akan Isomorfik dengan Dia bilang R Sorry Itu bukan aksen Maaf Dengan R Per I Begitu Caranya bagaimana Sebenarnya Kenapa dibilang Caranya mirip Sebenarnya Anda langsung bisa buktikan Karena apa Dengan menggunakan yang tadi Yang sudah dijelaskan Anda anggap apa Anda anggap R per K Ini apa R Sudah Yang kedua Anda anggap R yang disini adalah R aksen Dan yang tiga Si I aksen Si I ini adalah Si I aksen Begitu Nanti Yang mana yang jadi I Si ini Begitu ya Jadi si I pada Teorema intinya Teorema homomorfisme ketiganya Begitu ya Jadi gambarannya seperti itu Kita akan Lihat penjelasan Pembuktian disini Yang pertama Kita buat fungsi Buat fungsi Dari R per K Ke R per I Tadi Betta sudah bilang ya Yang berperan jadi R Disini adalah R per K Atau ring quotient R Dengan K Begitu ya Begitu ya Terus kemudian Yang berperan jadi R aksen Adalah Si R Yang berperan jadi I aksen Adalah si I Ingat disini K nya apa K nya ideal I nya juga ideal Di R Tapi ada sifatnya K itu Subhimpunan Dari I Begitu Oke Jadi kita punya K Jadi kita definisikannya Definisikan V Pemetaan dari R per K Ke R per I Caranya bagaimana Anda mengirimkan Unsur di R per K Kan bentuknya R kecil Ditambah K besar K besar ini kan adalah Si idealnya Dipetakannya kemana Dipetakannya ke R Tambah I Begitu Jadi yang digantinya Ini cuma idealnya Awalnya K Pasti betah Kan ganti jadi I Begitu ya Nah sekarang Selanjutnya Anda perlu Buktikan Kalau ini homomorphisme Tapi ingat Ada satu hal Yang harus Anda buktikan dulu Ingat Kalau Anda punya Ini kan fungsi Begitu ya Nah kenapa Disini kita perlu tunjukkan Kalau Fungsi yang kita definisikan ini Harus terdefinisi Dengan baik Atau well defined Begitu ya Nah kenapa Pas bagian ini saja Yang dibuktikan well defined Yang sebelum-sebelumnya tidak Ingatnya kalau yang sebelum-sebelumnya Fungsinya itu masih Kalau dibilang itu Oh Masih Masih jelas lah Begitu Karena Domainnya Itu unsur Begitu ya Tapi kalau yang ini Domainnya Himpun Eh Dom Oke sorry Yang kalau sebelumnya Yang dipetakan itu unsurnya Begitu ya Dan unsurnya itu ya Unsur satuan Begitu ya Satu Begitu Nah kalau yang ini Bedanya yang anda Petakan adalah Himpunan Kehimpunan Karena R per K Itu kan koleksi himpunan Atau Himpunan dalam himpunan Begitu juga dengan Kodomain Nah jadi disini ini cukup Cukup berbahaya Begitu ya Anda tidak bisa sembarangan Mendefinisikan fungsi Oleh karena itu Perlu ada jaminan Sebenarnya yang sebelum-sebelumnya Boleh juga Anda tunjukkan well defined Begitu ya Boleh ya Sebagai latihan Begitu ya Tidak susah kok Oleh karena itu Disini yang akan ditunjukkan Begitu ya Karena disini itu masih Kalau dibilang abu-abu lah Begitu ya Benar gak sih fungsi Gitu Jadi seperti itu Oke sekarang kita akan tunjukkan Nah tunjukkan well defined Bagaimana ingat Fungsi itu terdefinisi dengan baik Atau Suatu yang anda definisikan itu Dikatakan fungsi kalau apa Dikatakan fungsi kalau apa Fungsi itu kan Aturan yang memasangkan Unsur di domain Dengan kodomain Gitu Caranya bagaimana Setiap Aturannya bagaimana Setiap unsur di domain Begitu ya Cuma berpasangan dengan tepat Satu unsur di Kodomain Setiap unsur ya Setiap unsur berpasangan dengan tepat satu Bukan berarti dua unsur berbeda di domain Harus punya pasangan yang sama Tapi maksudnya apa Setiap unsur di kodomain Punya pasangan Tepat satu Pasangannya bisa beda-beda Tapi yang penting Satu unsur di domain Cuma boleh punya satu pasangan Nah disini kan belum jelas Begitu ya Belum jelas Karena apa domainnya juga Atau daerah asalnya juga masih Baru Maksudnya apa Belum pernah Ada sebelumnya Kalau anda lihat Fungsi-fungsi yang didefinisikan sebelumnya Tidak ada yang seperti ini Fungsinya itu semuanya ring Begitu ya Nah Kalau ini ring juga Tapi ingat ring quotient Begitu berbeda Nah Cara menunjukkan fungsi itu well defined Artinya apa Anda harus tunjukkan tadi Setiap unsur Cuma boleh berpasangan dengan satu Nah bagaimana cara ceknya Cara ceknya seperti ini Anda ambil dua unsur yang sama Di domain Anda tunjukkan kalau Petanya juga sama Itu yang dilakukan Berarti ya Berarti anda ambil dua unsur yang sama Toh Karena itu anda lihat disitu ya Disitu Untuk membuktikan well defined Diambil dua unsur Namakan A dan B Di R per K Dengan A sama dengan B Nah A itu Karena di R per K Ditulis sebagai A1 tambah K Nah B juga di R per K Berarti ditulis sebagai B1 tambah K Ingat pasti A1 dan B1 Anggota R Anggota R Begitu kan Nah sekarang kita punya A1 tambah K Kan kita punya tadi apa Kondisinya apa A dan B harus sama Begitu ya Karena kita mau ambil dua unsur Di domain yang sama Mau tunjukkan petanya juga sama Kalau A1 tambah K Sama dengan B1 tambah K Begitu ya Ingat Berdasarkan apa Kalau tidak salah Pernyataan yang beta tulis Pake bintang Bulan Gitu Kalau tidak salah Beta juga tulis disini ya Di halaman Pertama Lema 1.3 Nah kalau anda lihat Lema 1.3 Nanti ya Kita kembali sebentar Ke teoremanya Teorema 1.9 Ada disini Nanti ya Oke Di bagian sini Nah Ingat Kalau A1 tambah K Sama dengan B1 tambah K Di lema 1.3 Dibilangnya apa Ya Selisih dari A1 dan B1 Ada di K Atau ingat A1 kurang B1 Ada di K Atau lawannya ya B1 kurang A1 Juga ada di K Nah ingat K nya itu subset I itu Berdasarkan premis Akibatnya A1 kurang B1 Ada juga di I Nah kita pake lagi Si lema 1.3 Ingat kemarin itu Berlakunya apa Jika dan hanya jika ya Nah sekarang kita punya A1 kurang B1 Ada di I Artinya apa A1 tambah I Sama dengan B1 tambah I Nah A1 tambah I itu apa A1 tambah I itu kan Peta dari A1 tambah K B1 tambah I Peta dari B1 tambah K Berarti Anda punya apa Petanya si A1 tambah K Sama dengan Petanya si B1 tambah K A1 tambah K itu apa A B1 tambah K B Berarti petanya A Sama dengan petanya B Berarti apa Anda berhasil mengambil Dua unsur yang sama Dan Anda Menunjukkan kalau Peta dari kedua unsur Itu juga sama Selesai Anda berhasil menunjukkan Suatu fungsi itu Well defined Nah selanjutnya Tunjukkan ini Homomorphisme ring Begitu ya Tunjukkan homomorphisme ringnya Tidak susah Begitu ya Ini Sudah didetailkan Anda tinggal baca Begitu ya Tunjukkannya tidak susah kok Begitu ya Cuma memanfaatkan sifat operasi Penjumlahan dan perkalian Pada ring Quotient Begitu ya Setelah itu Menunjukkan fungsinya Pada juga sama Begitu ya Tidak begitu sulit Anda ambil Dimana Anda ambil di Core domain Suatu unsur Barang unsur di Core domain Tunjukkan kalau punya Pasangan Di domain Beres Nah setelah itu Nah Selanjutnya Anda tunjukkan Kalau apa Kernel dari si V itu adalah apa I per K Ingat Kernel itu apa Kernel itu adalah Subhimpunan dari R per K Subhimpunan dari domain Nah domainnya itu apa Domainnya ring quotient Begitu ya Jadi Anda perlu tunjukkan Kalau Berarti kernelnya itu juga Bentuknya apa Karena ringnya itu ring quotient Maka kernelnya itu juga Bentuknya Bentuknya seperti apa Seperti ring quotient Di situ Anda lihat ya Jadi itu apa Quotient antara ideal Dengan si K Ideal I dengan ideal K Nah di situ Anda perlu tunjukkan ya Kernel Si V sama dengan I per K Gitu ya Anda mau tunjukkan Kernel dari V Sama dengan I per K Nah disini Beta akan bantu Sedikit bantu tunjukkan ya Yang pertama Tunjukkan saling subset Subset ke sini dulu Kernel V Subset I per K Berarti Anda ambil apa Anda ambil X di Kernel V Berarti ya X di kernel V Artinya apa Kalau unsur kernel V Berarti apa Peta dari si X ini Sama dengan Nol di Kodomain Kodomainnya apa Kodomainnya kan ingat R per I Berarti apa Petanya harus sama dengan I Nah ingat X itu di kernel Kernel ini juga unsur dimana R per K Berarti X nya itu Anda bisa tulis sebagai apa Gitu ya Berarti X nya itu Bisa tulis sebagai Misalkan X1 ditambah K Berarti VX jadinya apa V dari X1 tambah K Itu jadinya kenapa Kalau berdasarkan definisi Itu kan jadinya X1 tambah I Tapi Karena X di kernel Maka X1 tambah I Ini akan sama dengan I Nah ingat Ini apa nih Ini bulan Atau bintang ya Kalau sudah salah ya Ini bintang Kalau sudah salah ya Ini hari Senin Itu tanggal 16 Nah Anda punya X tambah I Sama dengan I Artinya apa tuh Artinya X1 kurang 0 Ada di I Berarti artinya apa X1 kurang 0 Berarti Anda punya apa Anda punya X1 nya Ada di I Bisa tuh Anda punya X1 ada di I Berarti ya Wait Bisakah kita Oke sorry Berarti ya Anda punya X1 X1 kurang 0 Ada di I Berarti Anda punya apa X1 ada di I Nah X1 ada di I Disini kita hapus dulu Berarti ya Disini dihapus Sebentar Berarti ya Karena X1 ada di X1 ada di I Berarti Tadi Anda punya apa Anda punya X itu apa X1 ditambah X1 ditambah K X1 ditambah K Ini anggota apa R per K Tapi ternyata apa Si X1 ini juga apa X1 ini adalah apa Anggota dari apa I Berarti Anda punya X itu Sama dengan Sorry Ini dihapus dulu Gitu ya X itu Sama dengan X nya Itu Sama dengan X1 tambah K Secara spesifik X1 nya dimana X1 nya anggota I Gitu ya Nah kalau Anda lihat ini Itu sama saja dengan apa Nah Oke X nya itu kan X1 tambah K Atau dimana X1 nya ada di I Nah definisi I per K Apa sih Definisi I per K Itu kan adalah apa Bentuknya adalah A ditambah K Dimana A nya dimana Dimana A nya di I Nah Anda punya X Itu adalah X1 tambah K Dimana apa X1 nya di I Nah mirip dengan ini Berarti si X itu Pastilah Anggota dari I Per K Oke Anda ambil sebarang unsur Di kernel Anda berhasil menunjukkan Kalau unsur itu ada di I per K Berarti Subset kesana Beres ya Sekarang kita balik Kalau sebaliknya Gimana Gitu ya Oke Nanti Anda coba kerjakan ya Disini betul cuma kasih Coret-coretannya saja Begitu Nah oke Sekarang kita coba kerjakan Yang sebaliknya Mau tunjukkan Kalau apa I per K Subset dari Kernel V Berarti Anda ambil X Anggota I per K Kalau mau tunjukkan kernel V Berarti apa Anda harus tunjukkan Peta Dari Si X Sorry Ini kok jadinya Mirip ya Ini kok jadi X X gitu ya Bukannya ini tuh Maksudnya V Dari X Itu Haruslah sama dengan Apa 0 di R per I Nah 0 di R per I Ini akan ditunjukkan ya Akan ditunjukkan Ini sama dengan 0 di R per I Yaitu apa Si I Nah buktinya bagaimana Buktinya Sondai susah Nah ingat X itu di I per K Berarti X itu Anda bisa tulis sebagai apa X1 ditambah K Dimana X1 nya anggota I Begitu toh Nah Berarti apa Berarti V X Itu kan Kalau tidak salah apa Kan ini kan V dari apa X1 tambah K Tapi jadinya apa X1 tambah I X1 tambah I Nah Sekarang Anda lihat X1 tambah I Begitu ya Tapi X1 nya dimana X1 di I Berarti kalau X1 di I Kemarin kita sudah buktikan Nah ini yang kita buktikan Kalau X1 nya di I Kalau tidak salah Ini yang bulan Ini yang bulan Kalau di bulan Berarti apa Yang bulan Kalau X1 Kita punya X1 tambah I I nya ada di I Eh X nya X1 nya ada di I Berarti X1 tambah I Itu sama dengan I Nah I itu apa sih I itu kan adalah apa I itu kan adalah apa Sorry I nya itu apa Berarti I itu adalah I itu adalah apa Nol di R Berarti Anda bisa tunjukkan Anda sudah bisa tunjukkan Kalau apa Tetap dari unsur Sebarang unsur Di I per K Jadinya apa Nol di R per I Itu si I Berarti Anda berhasil tunjukkan I per K Subset Dari kernel V Sudah tunjukkan Saling subset Berarti berhasil ya Kernel nya sama dengan I per K Oke Setelah itu sudah Anda sudah berhasil tunjukkan Kernel nya Kemudian pakai lagi Si teorema homomorphisme pertama Ini paling idola Ini teorema homomorphisme pertama Anda tadi sudah punya Berarti Anda sudah berhasil punya apa Anda punya V Dari R per K Ke R per I Ini adalah Epimorphisme ring Terus Anda punya apa Kernel dari V nya adalah apa I per K Begitu Kernel nya apa I per K Nah Terus pakai deh Teorema apa Teorema homomorphisme pertama Yaitu teorema Teorema 1.6 Berarti apa Ingat Teorema 1.6 apa R per K Anda Quotient lagi dengan Kernel nya Kernel V Itu harusnya Equivalent sorry Isomorphic dengan R per I Tadi kernel nya apa Kernel nya I per K Berarti Sama saja dengan R per K Quotient dengan I per K Sama dengan R per I Maka terbuktilah Teorema Bagian Sebagian dari Teorema 1.9 Oke Karena itu Dari penjelasan ini Maka kita sudah berhasil membuktikan Teorema 4 3.5 Dan 4.3.6 Di buku ya Kalau disini Teorema 1.8 dan 1.9 Itu terkait Teorema homomorphisme Kedua dan ketiga Nah disini ada beberapa Kesalahan pengetikan Saya juga mohon maaf Nanti saya akan perbaiki Dan saya akan kirim ke kalian Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih